Kejadiannya seperti apa? Benar dia yang nembak? Atas pengakuannya bersangkutan, akhirnya dia mengakui bahwa dia yang nembak. Sambu yang nembak? Sambu. Dari belakang? Dari belakang. Dia nyuruh orang dulu? Dia nyuruh. Enggak. Mati dulu. Mati dulu, ditembak. Ditembak lagi, disuruh si ajudannya. Pak Syaroni ini memang gak bisa diriak bercanda kok. Capek ya saya bercanda Pak Syaroni. Orang saya nantangin dia itu ngebahas tentang menyesaikan masalah pesulap merah dan dukun, Pak. Terus tiba-tiba Anda, iya tapi gak mau yang itu. Maunya yang tari sambo. Tari-tari lebih enak. Iya, iya betul. Serem. Eh, gue ngikutin, bro. Gue ngikutin itu semua pertanyaan-pertanyaan. Lu di Instagram, di Youtube. Pak Mahfud datang, Kak Polri datang, semua datang. Rakyat nih udah pada pusing. Nah, sekarang Anda, kayaknya Anda nih yang paling vokal, yang paling disorot oleh masyarakat. Terus Anda tidak ada di potongan video memuji-muji Kak Polri juga. Kan dibikin sama Najwa tuh. Kalau gak salah, Najwa tuh siapa? Narasi gitu kalau gak salah. Narasi. Narasinya Najwa ya kalau gak salah. Wah, memuji-muji Kak Polri. Anda enggak sama sekali, Anda diam gitu. Jadi, mungkin, gue mulai pertanyaan ya dulu ya. Kan Anda ada di sana nih. Pasti Anda tahu hal-hal yang saya tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Masyarakat pengen tahu banyak hal. Yang pertama, apakah ini kasus LGBT, Pak? Ini kan gini. Ngomong LGBT secara alami di dunia manapun pasti ada. Ada, gak mungkin hilang, Pak. Tidak. Tapi kita harus melihat pada pokok perkara yang disajikan oleh yang bersangkutan sekarang. Yang saya tanya adalah, ini motifnya apa? Oh, yang bersangkutan masih dalam pengakuan pelecehan. Yang bersangkutan ya? Yang bersangkutan. Nah, kalau dalam aturan hukum, kan kita berlandaskan tentang pengakuan. Iya betul. Nah, kita berlandaskan itu. Nah, kalau akhirnya, oh, di sini adakah LGBT? Nah, kalau ngomong masalah LGBT kan ritual kegiatan orang-orang itu pasti kan beda-beda. Nah, kita gak bisa menafsirkan. Atas pengakuan yang bersangkutan, dia adalah melakukan pelecehan. Melakukan pelecehan. Oke, jadi berdasarkan yang bersangkutan mengatakan ini adalah pelecehan. Kalau LGBT itu opini. Opini, narasi masyarakat dengan asumiasin sendiri. Iya, kita gak pernah tahu tuh. Gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Karena gak mungkin juga ia mengaku gitu kan. Iya, oh. Penjara penuh, Pak. Iya, betul. Oke, bos. Tapi kenapa dibunuh ya? Kalau pelecehan. Nah, itu pertanyaan gue juga. Ngapain lo bunuh pakai tangan sendiri? Iya, karena kalau mau bunuh orang, gak tahu sih. Kalau saya gitu. Saya sih gak mau bunuh orang. Tapi kalau mau bunuh orang juga. Kalau mau main aman, kan genre. Semen aman kan bisa di tempat lain. Kenapa dibunuh di sendiri gitu loh. Itu juga menjadi pertanyaan gue. Nah, itu dijawab gak tuh, Pak? Iya, masalahnya gue gak pernah ketemu Sambo. Kalau ketemu Sambo, gue tanya lo kenapa bunuh. Cuman kan ada isu, pokoknya ini orang harus mati. Bahasanya ini orang harus mati. Mati itu kan bisa di tangan saya, bisa bukan di tangan saya, Pak. Betul, makanya jadi pertanyaan kenapa mesti mematikan orang, karena ada aspek misalnya yang tadi atas pengakuan pelecehan. Itu sangat disayangin sih. Kenapa mesti mematikan orang? Kan biasa kalau masalah di institusi, baik di polisian atau di tanning, masalah dia kena misalnya berlaku salah, digampar, ditendang, segala macam, itu aman itu. Cuman kalau sampai mematikan orang, Mengambil nyawa nih ya? Sepertinya ada kelainan. Tapi kelainan apa, gue belum bisa jawab tuh. Nah itu nanti harus ada penyelidikan dari psikolog, psikiater. Ya, kita lihat nanti di masa sidangnya nanti, bagaimana persidangnya itu berlanjut. Oke bro, tapi gue coba pancing ya. Ini kan bicaranya dia mengatakan emosi ya. Ya bro ya, emosi. Kalau kita bicaranya pelecehan, misalnya bini gue nih, atau sorry nih, bini lu nih, dilecehkan gitu. Orangnya lu tahu. Lu tembak lu. Ya, kalau udah tahu masa iya, seorang jenderal ada perlakuan yang berbeda dari istri, Enggak dicek, kan jadi bego kita, ngapain bintang dua. Masa nggak ngecek dulu? Kalau gue ketahuan misalnya istri selingkuh, yaudah cari yang baru kali, bos. Cewek kan banyak, bos. Iya, bener juga. Iya, normal loh. Tapi kalau ketahuan mungkin lu penjarahin, cowoknya. Iya, cowoknya dipenjarahin. Misalnya kalau memang berlaku bermain di arealnya di dalam institusi. Kan tinggal gampang ya. Itu membuktikan si ini, coba diselidiki. Laporin dulu ke propam. Nah, masalah ini propamnya sendiri yang masalahin. Wah, kan tidak bisa dilaporkan namanya. Itu dia, ingin mau laporkan kemana dia. Tapi kayaknya istri lu sama istri gue, kayaknya sih nggak mungkin selingkuh ya. Kita mungkin. Nggak. Kadang orang bilang, wah ini nggak ada selingkuh. Nggak ada. Udah jangan munafik jadi orang. Wih sekalem-kalem, ay. Iya, bener-bener. Nggak usah soal setialah apalah nggak. Gue udah bilang banyak orang. Kita belum tentu bener. Iya, bener. Udah. Ustadz aja belum tentu bener bagi kita. Masa menghakimi orang tidak mungkin. Iya, itu salah. Bener. Tapi oke, bro. Saya angin ini deh. Polri memutuskan untuk memecat Sambo. Dan akhirnya Sambo dimunculkan nih ke publik. Itu kan atas permintaan Anda kan. Anda minta tolong dimunculkan dong Sambo. Bukan, sebenarnya bukan permintaan gue. Ini permintaan masyarakat. Tapi kayaknya lu yang ngomong. Iya, iya. Kenapa Sambo tidak dimunculkan gitu kan. Nah, dimunculkan akhirnya. Nah, terus banding. Ini masuk akal nggak menurut Anda anggota DPR? Anda DPR nih. Masuk akal nggak kejadian begini minta banding tuh? Itu ada haknya. Seseorang memiliki hak untuk melakukan banding. Tapi saya meyakini bandingnya pasti ditolak. Bandingnya pasti ditolak? Pasti ditolak? Pasti. Seribu persen tolak. Seribu persen tolak nih ya? Oke. Karena kalau sampai iya, masyarakat kayaknya, wah capek banget. Udah nggak mungkin masa iya banding diterima atas pembunuhan seseorang. Itu nggak mungkin. Kita nalar secara logik kita, itu udah nggak mungkin. Oke. Bro, lu nanya kan kejadiannya seperti apa? Ini masyarakat masih banyak yang nggak tahu karena berita tuh ngawur semua. Jadi kalau menurut kesaksian mereka semua, Pak Mahfud, Pak Polri, dan sebagainya di DPR, kejadiannya seperti apa? Benar dia yang nembak? Atas pengakuannya bersangkutan, akhirnya dia mengakui bahwa dia yang nembak. Sambu yang nembak? Sambu. Berkali-kali? Ya mungkin tiga kali ya. Dari belakang? Dari belakang. Setelah itu diberikan ke... Dia nyuruh orang dulu? Dia nyuruh. Enggak. Mati dulu. Mati dulu, ditembak. Ditembak lagi, disuruh si ajudannya. Ajudan yang pertama nolak, ajudan yang kedua. Tunggu, tunggu. Jadi Brigadir J ini udah ditembak dulu? Nggak mati. Udah mati ditembak sama Sambu? Ya. Nah, yang nembak Sambu. Ya. Nah, sebelum Sambu nembak, apakah Sambu menyuruh ajudannya nembak dia? Nah, itu yang diceritakan di perkara bahwa dia nembak duluan. Baru setelahnya disuruh ke ajudannya. Oke, berarti Sambu nya nembak duluan, udah mati, baru nyuruh ajudan. Menyuruh, ditambah supaya meyakini biar mati sekalian. Padahal udah mati. Padahal udah mati. Padahal udah bersimpa darah lah. Oke. Yang disuruh? Ajudannya. Ajudannya. Ajudan pertama. Si Brigadir E ini. Bukan, sebelumnya. Ricat. Ricat. Ricatnya nggak mau. Ricatnya nggak mau nolak. Baru ke Barada E. Baru ke Barada E. Sebenarnya kalau jadi ajudan, namanya perintah pimpinan. Nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Makanya saya berharap si Barada E menjadi orang yang bebas dari aturan yang ada di kepolisian. Dan Barada E mah nembak nggak? Nembak. Nembak? Nembak. Oke. Itu kan ini kan. Aturan dari perintah jabatan kan sebenarnya. Betul. Harusnya berarti bisa lepas ya? Harusnya bisa lepas. Bisa dibersihkan namanya harusnya? Oke. Nah, ini berita sudah kemana-mana. Udah kacau banget. Masyarakat udah pada pusing. Pertanyaan gue nih. Mungkin agak ini nih. Karena masyarakat bertanya juga. Ini pasti banyak banget yang kena polisinya kan? Kalau mau beres semuanya. Iya kan? Kak Polri bisa kena nggak, bro? Kak Polri sebagai seorang pimpinan tertinggi. Jatuh jarum tempul aja, itu harus dilaporin. Tapi bukan berarti pelaporan terhadap apa yang dilaporkan menjadi penyebab Kak Polri harus ganti. Itu nggak mungkin. Karena semua produk yang ada di tubuh institusi Polri, Kak Polri dilaporkan dan harus mengetahui. Tapi problemnya sekarang. Kan waktu dilaporin ke Pak Kapolri, ternyata laporannya palsu. Nah, begitu juga dengan Kak Polri melaporkan itu kepada Bapak Presiden. Kan sesuai laporan dari anak buah. Ternyata kena prank semuanya. Berarti Pak Presiden pun kena prank? Pak Presiden pun kena prank juga. Kan kita pada posisi menerima laporan di lapangan dari anak buah. Kak Polri menerima laporan atas laporan dari anak buah. Nggak taunya semua palsu. Kan kasihan. Nggak bisa disalahkan Pak Kapolri sebenarnya. Nggak bisa disalahkan? Nggak bisa disalahkan. Oke. Nah, kalau Pak Kapolri nggak bisa disalahkan, berarti yang di bawah-bahunya gimana? Kak Pol dan sebagainya. Nggak bisa disalahkan juga. Nah, itu yang akan diselidiki lebih lanjut oleh tim Irsus. Apakah ada hubungannya? Rangkat dari mereka yang mencoba menghalangi atau menutupi perkara yang ada, nah, itu baru diperiksa. Makanya saya sampaikan sama Pak Kapolri secara non-formil. Untuk dipisahkan antara orang yang langsung terlibat, sama yang orang tahu tapi tidak terlibat, sama orang sama sekali nggak tahu, tapi ikut di dalamnya. Itu beda tuh ya? Nah, itu beda. Makanya harus dipisahkan. Jangan sampai orang yang tidak terlibat secara langsung kena imbasnya. Orang yang tidak terlibat secara langsung itu, kalau misalnya dia disuruh gimana? Nah, itu tadi. Kan propam nyuruh kalau misalnya kayak CCTV. Buang nih, propam nyuruh. Gue takut tuh, gue buang dong. Itu tadi. Karena yang terlibat secara langsung, sama yang tidak terlibat. Tidak secara langsung. Yang tadi, yang tadi lu bilang bahwa, oh perintahnya hancurin tuh CCTV. Itu kan terlibat langsung. Terlibat langsung. Tapi kan dia dapat perintah dari propam untuk hancurin. Nah, itu tadi. Perintah tadi yang bersangkutan dari pimpinannya, maka itu yang dinamai dengan faktor kelalaian dalam bertugas. Sial juga dong. Sial. Tapi kan ini kalau dilihat dari 83, yang kena imbas langsung itu 18. Langsung ya, 18 orang. Yang langsung nih ya? Ya, secara langsung. Yang lain itu masih tahap pemeriksaan lebih lanjut. Makanya pada saat rapat kemarin, Pak Kapolri memisahkan klaster orang yang secara langsung dan tidak secara langsung. Bro, kalau lu tadi ngomong begitu, misalnya nih, gue yang buang CCTV lah gitu. Tapi atas dasar karena propam dateng. Gue takut dong. Maksudnya ya udahlah, gue kasih gitu. Karena gue takut. Tapi gue kena nih. Kan lu bilang, ya sial berarti kan. Karena kelalaian kan berarti kan. Berarti Brigadir E, walaupun dia atas perintah jabatan untuk nembak, dia juga harus kena dong. Nih, masalahnya kalau yang terkait tersangka Sambo dan ajudannya Baradae. Ini kan pada pelibatan yang langsung. Tapi kan perintah pimpinan, itu ada pasalnya, kalau nggak salah, pasal 51 kalau nggak salah. Ada perintah pimpinan. Secara langsung. Padahal yang bersangkutan adalah atas perintahnya untuk menembak. Karena perintah itu disuruh. Nah, begitu juga dengan orang yang misalnya menghilangkan barang bukti. Itu perintah. Tapi perintah secara langsung yang harusnya para penyelidik ini itu mendabel cek apa yang terjadi sebenarnya. Bisa memisahkan. Bisa memisahkan. Dan mereka bisa selamat nih. Harusnya bisa selamat. Tapi kalau dia merusak barang perkara, kejadian, nah itu masalah. Berarti kan ada dua problemnya. Dia melalaikan tugasnya dan membohongi. Seolah-olah loyalitas itu dilakukan atas pimpinannya. Oke, oke, oke. Berarti kita masih, detik ini kita masih tidak tahu mana yang bisa diselamatkan, mana yang tidak ya? Yang sekarang kelihatan 18 orang itu. 18 orang ini? 18 orang itu yang secara langsung. Secara langsung. Terlibat. Terlibat. Atas perintahnya, saya disambung. Oke. Kena prank lah. Oke. Gue boleh nanya gini nggak, bro? Maaf ya. Anda bukannya kenal sama Samboy ya, bro? Tuh kenal. Dari 2006. Dari 2006? Dari 2006. Berarti udah lama tuh? Lama. Kenal tuh maksudnya kenal tahu doang? Atau kenal-kenal? Kenal ngobrol ngopi bersama waktu jaman ada kudus kafe di Hotel Sultan. Oke. Dari jaman kompol. Jaman blow on lah. Kalau kompol kan diem. Lihat orang-orang petinggi-petinggi kan diem gitu. Tahu. Tapi pada perjalanan tidak dekat. Nah, pada saat jadi bidang satu, sudah tidak ada komunikasi. Udah nggak ada komunikasi? Jarang sekali. Terakhir, ada foto gue beredar. Gue, Sambo. Ada penasihat Pak Kapori juga. Ada lawyer-nya juga. Yang sekarang ikut sama tiga orang. Yang satu mandan menteri. Yang dua adalah pengusaha. Di salah satu restoran. Itu beredar. Dan orang pada nanya, benar kalau Sambo itu kawan gue kok. Tidak bisa dihindarkan. Tapi pada saat sekarang, pada posisi yang dia melakukan kesalahan, adalah orang yang berperkara. Kita harus bisahkan antara pertemanan dan orang berperkara. Agar tidak menjadi satu asas kepentingan. Seolah-olah Sahroni mentang-mentang temenan di backup. Gue komisi tiga juga lagi. Seolah-olah. Tapi alhamdulillah. Komitmen dan konsistensi gue menyikapi perkara ini dari awal sampai terakhir, gue tetap pada profesional. Oke. Tapi lu pernah temenan berarti? Temenan, pernah. Berarti pernah ngobrol. Pernah. Pernah ngobrol. Berarti tahu orangnya seperti apa? Tahu. Enggak begini? Enggak. Dulu dia enggak begitu. Enggak begini arogan enggak. Sangat kaget. Tidak arogan. Tidak. Karena kalau kita lihat videonya nih, dibanding yang anak-anak kan bikin TikTok tuh banyak waktu. Yang dulu gitu, yang masih lucu, masih ini, masih ini tuh. Sekarang udah, wah serem, udah apa, udah apa. Berubah loh. Total. Setelah bintang satu. Setelah bintang satu. Jadi total itulah, manusia dikala memegang kekuasaan dan jabatan yang terlalu tinggi, dan tidak bisa memanajikan, itu kadang orang lupa diri. Nah inilah kejadian tentang lupa diri dan hilaf. Kasian gitu. Iya ya? Sayang. Wah gila. Jadi dulu asik ya sebenarnya. Asik banget. Asik banget. Dia orang yang friendly lah. Tapi kan kalau ngeliat pada saat kemarin gue minta dihadirkan atas dorongan masyarakat. Dan dihadirkan, ngeliat kondisi yang sebenarnya kan jauh. Beda ya? Beda. 10 kilo katanya turun. Kita tanya itu kurus banget deh sekarang. Iya mungkin stres kali. Depresi. Pasti. 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 Oke. Oke bro. Oke. Nah sekarang, endingnya kasus ini akan dibawa ke mana? Tahu nggak? Yang pasti sidang berproses. Yang pertama dia banding dulu besok. Nanti lagi. Tapi kan lu bilang nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Nggak akan diterima ya. Maka setelah tidak diterima, berkelanjutan sidang setelahnya. Ini saja sudah terlihat kok. Kalau memang sidang ini menolak dari banding sebagai seorang warga, haknya warga untuk melakukan banding, maka proses sidangnya makin terlihat nanti. Pengakuan yang bersangkutan dan progres sidang yang diperlihatkan ke publik nanti. Masyarakat mengatakan bahwa kepolisian ini, bahwa Sambu ini punya kekuatan sekali di kepolisian. Jadi kepolisian ini terpecah jadi dua. Itu sempat ditanyakan ke Kapolnya. Oh sempat. Banyak semua anggota nanya kok. Tentang diagram yang ada beredar di publik. Diagram kerajaan Sambu, diagram kerajaan yang berbeda orangnya. Nah, pengkompirmasian ini kan ini namanya satu gambaran. Entah siapa yang buat, tapi dibuat sedemikian rupa. Dengan orang-orangnya gitu. Nah ini adalah perangkat di mana terlihat di internalnya sendiri, sedang goyang. Menggoyang para kekuasaan yang mungkin sedang dipegang oleh para kelompok, dan akhirnya mereka beradu. Saling adu. Tapi kan tidak pernah terkonfirmasi. Apakah itu benar atau tidak? Nggak ada yang tahu. Tapi masyarakat hilang kepercayaannya kepada polisi. Pasti. Tapi proses ini adalah bagaimana saat perkara ini terjadi, langsung pasti turun. Tapi kepercayaannya turun, tapi melihat situasional sekarang ini, kemarin gue juga minta merevolusi mental. Apanya mau direvolusi? Di dalam tubuh polis sendiri. Dari perangkat-perangkat yang memang namanya sudah tidak baik. Kita ngomong belak-belakan deh ya. Kita ngomong belak-belakan deh ya. Gue kan dari tadi yang ngomong pakai mikir soalnya gitu ya. Sekarang kita nggak usah mikir ya. Gue ngomong belak-belakan. Kita bicara aja, salah satunya contohnya Judy online. Ini kan udah rahasia umum. Judy itu di backup sama beberapa oknum polisi dari dulu kan sudah rahasia umum. Kesini di backup, kesini di backup. Terus kan juga udah rahasia umum kalau misalnya polisi juga. Ya adalah, saya nggak mengatakan semua oknum-oknum lah. Kita anggap oknum nge-backup ini gitu kan, kasus ini dan sebagainya. Ini kan udah rahasia umum. Tiba-tiba sekarang dibongkar semuanya. Masyarakat juga nanya, Judy udah dari zaman dulu. Lu baru ributin sekarang. Baru sekarang heboh, Judy dibentikin. Dari dulu. Orang artis aja bisa promo Judy online. Nggak masalah kok gimana. Artinya kan... Udah gue boleh jawab belum deh? Boleh, boleh. Gue udah nggak berani ngomong. Jadi gini, Dett. Situasi dalam kondisi yang mungkin, orang semua tahu. Pasti tahu. Iya, makanya saya ngomong. Ngomong sekarang pembersihan lah. Kita lebih baik gerget sekarang, kalaupun memang terlambat, minimal ada perbaikan yang kita harus punya konsistensi. Nah, Pak Kapolri ini memerintahkan untuk berantas semua Judy online yang ada, konsisten nggak? Nah, itu kan pertanyaannya kan? Yes. Apakah... Kita lihat konsisten nggak? Sekarang semua ditangkep. Masalahnya, Judy online itu kan berbentuk dalam segi website. Ada istilah mati seribu, tumbuh sepuluh ribu. Nah, ini kita harus cari langkah. Kalau mau stop, bagaimana cara stopnya? Berkolaborasi baik dari pemerintah dan institusi untuk menjaganya. Ini kalau mau serius loh. Tapi kalau mau tidak serius, ini lagi-lagi, nanti di mata masyarakat, polisi cuma cawe-cawe aja. Cuma pencitraan aja di awal. Nah, kita pengen, saya yakin, Pak Kapolri mau berantas ini secara menyeluruh dan konsisten. Kita sama-sama lihat. Setelah kemarin semua orang ditangkep, di polda metro ditangkep, 296 orang tersangka. Bayangin, berapa banyak penjara yang akan ruangnya, lebih ruang, pasti lebih sempit. Ya, betul. Penjara kita udah sempit. Sekarang biaya untuk mereka yang dipenjara, mau berapa banyak biaya negara untuk ngurusin orang-orang yang terkait masalah judi online. Nah, kan kita masih pikirin nih. Udah negara di dunia lagi pada susah, sekarang isu BBM mau naik, dan ini lagi semua dipenjarain. Bayangin, ini baru kelihatan untuk di polda metro doang. Belum di provinsi lain. Tapi kan artinya Pak Syeroni barusan mengatakan bahwa ya memang judi online dulu di backup-backup sama polisi itu udah rahasia umum kan? Judi online dari dulu ada. Bukannya ngomong sekarang, sebelum gue lahir, mungkin juga ada kali judi. Tapi dulunya tidak pakai online. Ya, dulu manual. Dan memang kadang di backup juga. Sekarang kemarin ada cerita penangkapan judi online di satu tempat, tempat yang memang mainan judi. Polisi ngeliatin dia main di belakangnya, dan itu tinggal tangkep. Bayangin dong. Kan tidak semua orang tahu bahwa ini lagi pembersihan. Nah, yang kita pengen kalau mau bersih-bersih, ya bersih-bersih 100%. Jangan dikalahin aja, diperintah kapolri, bersihkan segala macam. Cuma sesaat. Ntar mulai lagi. Ntar mulai lagi. Nah, kita harus awasin itu. Konsistensi kita butuh, dorongan kepada pemimpin kepolisian untuk menindak. Kalau memang benar, laksanain habis-habis. Tapi kalau enggak, bagaimana cara mengawasinya? Tapi bro percaya, bro. Saya enggak bicara kapolrinya, bro. Saya bicara, apakah percaya bahwa, anggaplah kapolri kita beneran akan membasmi itu. Kapolri itu bakal ganti, bro. Oh iya, enggak mungkin seterusnya kapolri. Polisi akan ganti orang, dan sebagainya. Uang menggiurkan. Saya sempat kemarin ngomong, terus gue kena cancel. Gue kemarin sempat ngomong, udahlah, jadi dilegalkan aja, gue bilang. Bisa jadi devisa buat negara kita. Orang enggak bakal hilang juga. Di Singapura, judi dilegalkan untuk wisatawan. Iya. Makanya tadi gue bilang tadi, bagaimana langkah. Kita harus mikirin ya. Iya, harus mikirin dong. Jangan akhirnya dibersihin, tapi ada permainan di belakangnya. Nah, bagaimana regulasi pemerintah untuk mengawasi judi online? Bagaimana judi online ini bisa dibolehkan dengan regulasi yang cukup? Bagaimana? Itu kan ada regulasi. Di negara luar sama aja kok punya regulasi masing-masing. Kayak misalnya, datangga kita lah di Singapura. Bagi orang pengunjung wisata, pengunjung orang yang memang di lokal Singapura misalnya. Boleh. Itu boleh, tapi dia umurnya berapa, misalnya bayar berapa. Betul, betul. Itu resmi. Taruh deposit dulu. Ada aturan. Nah, kiranya dalam urusan ini harus duduk para stakeholder untuk bersama-sama. Kita kan pembuat undang-undang. Iya kan, tapi kan Anda. Ininya, source-nya itu adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah mengawasi ini? Regulasinya mau diapain? Jangan sampai kita kucing-kucingan. Kan repot. Makanya iyalah. Sekarang kayak, kalau gue ya pada saat itu ya, ya abis ini mungkin, abis ini gue dibenci oleh beberapa orang lah. Kayak doli dibubarin gitu. Terus, wah ini dibubarin lah prostitusi, tempat prostitusi yang kita udah tahu dari jaman dulu ada dibubarin. Bullshit lah. Dibubarin open DO, bos. Ya makanya sekarang kan pakai online. Kan istilah kata judi online dulu manual, sekarang pakai online, itunya manual ditutup pakai online. Sama aja, nggak ada bedanya. Dibubarin malah kemana-mana. Nah iya, jadi liat. Tidak terkontrol. Di Singapur prostitusi terkontrol. Ada satu tempat. Ada satu tempat. Tapi tidak semua orang masuk di situ. Karena pada pengawasan. Ya makanya kan ada regulasinya kan sebenarnya kan. Tapi kan kita sulit lah. Kalau kita ngomong kayak begini kan kita salah lagi. Betul, betul. Betul. Kemarin malah ada berita kaposik sukodono ditangkap karena narkoba. Ini kan lucu juga. Tapi itu adalah bentuk wujud pertama. Jangan pas sampai keduanya lupa. Kita pengen buktiin bahwa di semua sektor provinsi di daerahnya masing-masing, atas perintah Kapolri itu harus diikuti dan terlaksana. Tidak lagi boleh ada yang backup. Kita habisin dulu secara total. Tapi habisin secara total harus dilihat dalam fungsi pengawasan. Siapa? Ya itu tadi. Pemerintah. Kominfo berkali-kali memblokir. Muncul lagi, Pak. Pertama, Pak. Gue ngobrol sama Kominfo. Sama aja. Iya. Tapi Kominfo sempet tuh ngasih sebuah clue kemarin waktu ngobrol sama gue. Gue bilang, Pak, ini kan judi online begini kok, Bapak. Diam aja. Terus saya bilang, siapa yang diem? Saya udah ngeblokir berapa ribu. Terus saya bilang, oke, kenapa nggak ditangkap? Bukan urusan saya, itu urusan polisi. Tanya polisi. Urusan pidananya kan polisi. Nah, makannya sekarang Pak Polisi, Pak Kapolri sudah memberikan perintah jelas tentang masalah judi online. Kita lihat, menindaklanjuti dalam aspek ini sejauh mana para peranan pengawas terkait dengan yang mengawasinya untuk berlaku secara konsisten ikuti perintah Pak Kapolri. Mungkin nggak Sambo mendapatkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati? Kita lihat nanti di persidangan. Kita nggak bisa berandai-andai. Karena aturan hukum yang berlaku adalah ikuti aturan hukum yang ada. Sampai mana, sejauh mana. Tapi rasa kepuasan kita dan masyarakat pada intinya pengen sesuatu hal yang sangat puas-puasnya. Tapi tidak mungkin sepuas-puasnya kita bisa terima. Betul, nggak bisa juga kita seperti itu. Tapi minimal, polisi telah memberikan satu konsistensi. Dalam perkara ini, semua transparansi terbuka dan tegas melakukan kecepatan dalam langkah aturan undang-undang yang berlaku di polisian. Kayak kemarin sudah dipecat, tinggal yang bersangkutan banding, banding yang nanti akan diketok, ditolak, berlanjutlah selanjutnya sampai di sidang. Bro, kalau menganggap Anda bukan DPR ya, seorang Ahmad Syarhoni, biasa aja lu bisnismen, pengusaha. Pada saat kasus Sambo ini keluar, lu percaya nggak? Pertama, karena waktu kejadian tanggal rame tanggal 10, itu gue lagi haji, lagi di Mekah. Pertama gue mengatakan, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Bahkan waktu itu gue statement untuk menjaga istri dan anaknya. Nah, setelah perjalanan, semakin makan waktu sebulanan, akhirnya terbongkar. Itu pun karena terbongkar karena semua perangkat sudah dimutasi. Bayangin, kalau nggak dimutasi sebelumnya. Ketutup semua. Dan rangkaian skenario yang terjadi, mereka buat akan berhasil. Bayangin, gila nggak? Mereka buat akan berhasil. Iya, kalau memang tidak ada irsus dan pengakuan para mereka yang langsung terlibat dan mengatakan sebenarnya, menang, Bos. Ngenang pasti. Skenaryonya berjalan. Bahwa ini pelecehan dengan faktor wibawa, keluarga, dan segala macam. Gimana bawa wibawa keluarga tapi membunuh orang? Pertanyaannya. Tidak ada urusan juga. Kenapa lu harus bunuh orang? Kenapa? Kenapa? Itu tidak bisa kita bicarakan di sini. Oke. Setelah ini kita bicarakan. Setelah ini kita bicarakan. Maaf, mohon maaf pendengar. Tapi kalau menurut gue gini, misalnya penghapusan CCTV dan sebagainya, masa mainnya nggak serapi? Bukan penghapusan. Ini dihancurin. Pindahin datanya. Iya. Tapi kan berita itu keluar. Masyarakat juga pintar. Masa CCTV bisa dirusak? Itu kan ada yang aneh. Dari awal itu sudah ada yang aneh. Tapi kan prosesnya waktu baru kelihatan. Nah itulah yang berlaku proses setelah mereka dimutasi. Oke. Nah istrinya gimana pemeriksaannya? Ini tadi malam 12 jam diperiksa dengan yang sama pengakuannya adalah pelecehan. Pengakuannya adalah pelecehan. Nah di sini masalahnya ya, kita tidak bisa punya pembuktian apapun kecuali dari tersangka, kedua tersangka. Ya Pak, mungkin nanti di masa pas sidangnya berlangsung, ada saksi-saksi dan alat bukti yang bisa diunggah di masa persidangan. Beritanya mengatakan bahwa sang istri ada di sana pada saat pembunuhan? Iya. Apakah artinya masuk tersangka juga? Kalau ada di sana? Udah tersangka kan? Iya, maksudnya apakah jadi masuk? Dengan pasalnya yang ikut serta berencana. Betul. Apakah itu benar masuk ikut serta berencana? Nah itu nanti kita bisa lihat pada saat di… Saya masih nggak ngertinya kenapa ikut peserta berencana. Kalau berencana kan artinya dia juga ikut-ikutan. Yuk kita ini yuk gitu kan. Bisa, bisa saja. Bisa saja. Untuk menumbangkan orang, mematikan orang supaya tidak ada informasi berlebihan ke publik misalnya. Kan bisa terjadi. Yang disayangkan kan kita nggak bisa bertanya kepada saksi langsung. Nah itu memang. Tapi kabarnya sampai detik ini beliau belum ditahan? Ya tadi malam dipulangkan karena ada sesuatu hal, karena memiliki anak masih bayi yang butuh masih pegangan orang tuanya. Ada alasan yang bisa menguatkan dia dalam kondisi sakit dan kondisi dia masih memiliki anak bayi. Bro, gue nggak ngerti. Bro, bukannya kasus pelecehan itu sudah di SP3 kemarin. Oh itu dia yang laporkan. Kan laporin yang bersangkutan almarhum di Pores Jaksa. Betul. Itu sudah di SP3 kan? Sudah di SP3. Oke. Nah sekarang kasus pelecehannya dilarikin kemana kalau sudah di SP3? Nah ini. Makanya pihak pengecara almarhum melaporkan kepada Mabes tentang terkait dengan laporan palsu. Kan pelecehannya katanya adanya bukan di Duren 3. Pelecehannya ada di Magelang. Ini beda lagi nih? Beda lagi. Kasus pertamanya di Magelang, tapi laporannya di Jaksel. Oke. Jadi yang dicabut kasus pelecehannya? Di Jaksel. Di Jaksel? Di Jaksel. Oke. Jadi sekarang dianggap pelecehannya terjadi di Magelang. Pernyanyakan di Magelang. Kenapa nggak dibunuh di Magelang? Nah itu dia. Kan heran ya. Bukan dilaporin di Magelang tuh. Kan kalau di propam. Harusnya tinggal telepon. Cuman ini dibuat seolah-olah. Makanya itulah dikenain pasal berencana. Iya jadi berencana ya. Jadi berencana. Iya kan. Kalau spontan kan harusnya di Magelang. Iya. Kalau memang spontan harusnya di Magelang. Nggak usah dibawa dulu ke Jakarta. Kenapa harus di nunggu? Wah gila ya. Ini sejarah. Apakah orang yang akan percaya? Iya. Tidak. 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 Anda tuh Dewan Perwakilan Rakyat loh. Anda ngomong tuh mewakilkan rakyat. Iya ini makanya mewakilkan rakyat juga. Iya. Nggak percaya pasti. Nggak percaya kan. Tapi kalau endingnya begitu gimana loh. Cuman apa yang kita bisa buat atas pengakuan yang bersangkutan. Telah menyampaikan hal-hal itu di hadapan hukum yang berlaku. Kita mau apa? Ya itu tadi. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya mewakili rakyat, ya udah. Iya. Gini ya bro ya. Maaf, gue ulang lagi. Anda sebagai DPR, Perwakilan Rakyat, Anda saja mengatakan bahwa rakyat nggak akan percaya sama ini. Betul. Kelecehan dan sebagainya rakyat nggak akan percaya. Tapi juga harus percaya bahwa pengakuannya. Iya. Tapi akhirnya kan rakyat tidak senang dengan endingnya nanti bisa. Senangnya, tidak senangnya masyarakat. Seperti kita tidak senang melihat orang senang. Hanya senang melihat orang susah. Nah itu dia. Itulah hidup, bos. Itu hidup, bos. Nggak bisa diapa-apain, bos. Mau diapain. Nuntut nih misalnya, masyarakat, Pak Rony harus lakukan sesuatu kepada hal terkait dengan tersangkap Kedisambo. Ya kalau hukumnya sudah mengatakan dia pengakuannya pelecehan. Lu nggak bisa apa-apa juga? Nggak bisa. Masa dia harus mengaku yang lain? Kan nggak mungkin. Sedangkan korban sudah meninggal ya? Korban sudah meninggal. Kita nggak bisa memberikan satu pertanyaan kepada si saksi utama. Nggak bisa. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Artinya kalau ini selesai semuanya, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan menurun drastis. Tadi lu mengatakan. Sudah, sudah menurun. Sudah menurun. Ya kan? Dan kalau misalnya hasilnya seperti itu masyarakat tidak suka akan menurun lagi. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana? Merekonstruksi. 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 Kepercayaan. Kepercayaan publik dan merekonstruksi struktural yang ada di institusi polisi. Struktural apa maksudnya? Para mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung bagaimana Kapolri memberikan ruang untuk memulihkan ini di mata publik. Berarti ini ending-endingnya adalah bagaimana ketegasan seorang Kapolri. Yes. Kita tunggu. Kalau dia nggak tegas. Tapi saya yakin dia tegas. Ya maksudnya kalau dia nggak tegas, masyarakat akan lebih parah. Wah, agar masyarakat pasti reaktifnya, wah sama persis kayak kemarin. Reaktif. Tapi saya yakin lah. Untuk urusan perkara ini lambat laun akan selesai. Dan kita fokus move on ke langkah selanjutnya. Karena kita menyikapi hal yang ke depan. Seperti BBM mau naik. Dan pemilu di depan mata. Dan ini kita jaga. Ya benar. Kalau nggak, nanti polisi pusing ngurusin begituan. Sedangkan keamanan dan kenyamanan nggak dijaga. Kan kita butuh polisi. Pak Mahfud tuh kalau nggak salah sempat ngomong ya, lebih baik ada polisi-polisi nakal dibandingkan satu hari tanpa ada polisi. Betul. Betul sekali. Ya memang masuk akal. Ya betul. Bebek mau naik. Ikutin berita kemarin ada anggota DPR mukolin perempuan nggak Pak? Oh ya di Palembang. Kan udah dipecat. Itu juga bingung juga. Kenapa mesti mukul perempuan? Iya terus mukulnya begitu lagi Pak. Tapi partainya luar biasa. Langsung ya? Langsung. Itu tok. Bagus. Langsung diselesaikan disana. Jadi nggak ada isu lagi. Kalau udah dipecat kan tidak tanggung jawab lagi. Itu harus dilakukan oleh semua partai yang berlaku sama. Kalau ada anggotanya yang nggak benar, sikat. Pecat. Oke. Terakhir bro. Maunya DPR sekarang gimana? Maunya segera dipercepat sidangnya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas polisi yang ke depan lebih rumit. Agar tidak berlarut-larut. Dan masyarakat juga bisa menyaksikan atas sidang yang sudah ada. Ya lu bukannya kena ini ya? Masa reses. Bukan. Lu kena serang SJW ya? Kena serang netizen ya? Gara-gara ngomong udah-udahin dong. Udahin kasus ini di sosmed. Jadi maksudnya gua itu. Sudahilah obrolan tentang Verdi Sambo. Tapi kasusnya kan terus jalan. Sekarang gini. Lu ributin urusan Verdi Sambo. Sedangkan Verdi Sambo oknum perseorangan yang melakukan begini. Nah memang negara ini ngurusin Sambo doang apa? Ya memang. Tapi gua dibully tiga hari. Ya gua tau. Gua dibully. Gua tau. Cuman gini lu kan ada di DPR lu mengerti masalah-masalah besar yang lain ada di urusan. Coba masyarakat kita ini kaget pak. Masa ini kaget. Terus kan netizen kita suka keributan bro. Tidak bisa disuruh stop. Gimana caranya suruh stop. Maka itulah. Dari keributan. Ngomongan lu bener. Cuman ga bisa. Ga bisa. Tapi akhirnya gua membuktikan bahwa di saat rapat dengan Kapolri. Gua menyatakan bahwa cuma dua keperintahan gua. Yang pertama, hadirkan seri Sambo di publik. Yang kedua, revolusi mental di tubuh kepolisian. Cuman itu aja gua minta. Simple kalo gua. Ga perlu warawiri kemana kemari. Capek. Buat apa. Kita butuh pembuktian Pak Kapolri melakukan ketegasan itu di institusinya. Dan alhamdulillah. Atas permintaan gua kemarin, besoknya langsung disidang etik, langsung dipecap. Kurang keren apa tuh. Bagus. Gini loh. Menurut gua ya Pak ya. Netizen itu tuh takut. Kadang-kadang kalo ga dikawal terus-terusan. Kalo netizen ga rame-ramein. Lama-lama kasusnya hilang. Ya kan walaupun rame-rame. Sekarang mau rame-rame apa coba. Udah dilakukan penyelidikan, penyelidikan. Sudah selesai. Mau apalagi. Berarti kan sebenernya omongan gua sangat ada manfaat. Tapi lu berjanji ga bro? Sebagai anggota DPR yang dihormati. Dan sebagai sahabat gua nih. Seandainya masyarakat mulai diam. Alhamdulillah kita ga ngurusin Ferdi Sambol lah. Kita ngurusin masalah lebih besar. Dukun. Gue bingung tuh pesulap merah apa sih? Itu gara-gara gue sih sebenernya. Gue ngundang dia kesini. Gara-gara dia ngebongkarin dukun-dukun palsu. Udah begitu tiba-tiba diundang dia kemana-mana. Terus dukunnya marah. Terus dukunnya melapor polisi. Melapor polisi. Karena gua mikir, lah kenapa ini lapor polisi? Kan bisa nyantet ya dukun ya. Karena dukun-dukunnya mengatakan bahwa gara-gara pesulap merah ini, para dukun ini kehilangan pekerjaan. Lah kan dia punya penglaris ya. Jadi pas gua ngomong bini gua, gua mau podcast sama Deddy. Oh pasti pesulap merah. Hah pesulap merah? Kenapa jadi ngomong pesulap merah? Itu apa pesulap merah? Gua tanya lah. Itu pesulap merah begini-begini. Oh oke. Ya ada bener juga deh. Iya memang. Makanya itu semua rame. Rame satu Indonesia. Jadi sekarang kasusnya cuma dua. Lu lihat berita itu cuma ada, Sambo, pesulap merah. Iya. Ya beneran. Udah kalau gitu pesulap merah, temuin Sambo. Gua rasa rame lah gitu. Rame. Ada asosiasi dukun Indonesia ngelaporin pesulap merah. Gua udah tau dukun ada asosiasi. Oh ada asosiasi. Waduh gawat. Kalau ketemu telepati. Gak pake Zoom. Gua tadi mau ngomong apa? Oh iya. Oke. Sebagai sahabat gue, sebagai anggota DPR juga. Yang kita hormatin lah. Masyarakat Indonesia hormatin. Apakah... Gua gak ngomong anggota DPR lain deh. Gua ngomong sama Ceroni-nya aja deh. Apakah Mas Ceroni berjanji akan mengawal kasus ini terus sampai selesai? Pasti. Gua janji. Akan mengawal kasus dengan sesuai aturan yang berlaku. Tapi kita tidak bisa berjanji untuk menetapkan orang dalam perkara ini harus semaksimal mungkin. Misalnya ada permintaan harus pakai kena putusan hukuman mati. Atau seumur hidup sekalipun. Kan gua bukan hakim ya. Gua bisa berjanji itu mengawali dan mengawasi proses Fabi Sambo sebaik-baiknya agar keadilan didapat oleh keluarganya si Brigadir J. Itu gua janji. Itu lu janji ya? Gua janji. Oke. Karena kayaknya masyarakat butuh itu sebenarnya saat ini. Swer. Swer ya? Oke. Baiklah. Lu aja bingung nanya. Lu sulap merah paling enak ya? Iya. Memang, memang. Makanya kemarin gua kan. Oh, kalau gitu lu undang lagi. Coba dia lakukan bagaimana teknis skenario tentang perkara Fabi Sambo. Iya bener. Pasti dia paham. Iya. Karena kita banyak asosiasi dukun. Asosiasi dukunnya diwakili oleh ketuanya datang. Iya betul. Sambil bawa layar perkiraan begini. Kita skemain. Wah itu lebih keren. Pak lu masih baca beritanya Pak serius nih. Ini lucu banget Pak. Gua dibawa-bawa. Jadi mereka itu, si asosiasi ini sebelum gua tutup ya biar lu ketawa doang aja. Karena emang aneh. Jadi si asosiasi dukun ini minta pertanggung jawaban Dedy Corbusier. Oke. Nama gua dibawa-bawa untuk membuktikan bahwa mereka kebal tembak. Oke. Kebal tembak bos. Door, door. Iya. Oke. Saya jawab. Maaf. Pertama, Anda dapat senjata dari mana? Kedua, kenapa Anda yang berbuat TKP-nya saya? Kebal tembak bos. Mau dibuktikan. Udah gitu dirubah. Ya kalau gitu kita pakai airsoft gun. Kalau airsoft gun, saya juga kebal. Kesel gua. Terut. Enggak gua bingung deh. Itu pas jilap merah lah katanya. Mau ditusuk jarum. Apa sih? Enggak arti kok. Jadi, si dukunnya pegang jarum. Nih ya. Tusuk ya. Tuh. Enggak tembus bengkok. Lihat tuh. Enggak tembus bengkok. Kita ini kebal. Enggak bisa ditusuk. Oke. Udah gitu. Ada dokter kan. Ada dokter juga. Dokter bilang. Oh boleh enggak pakai jarum abokat saya suntik? Oh kalau itu saya belum belajar. Terus dokter bilang. Lah kan sama-sama jarum. Ya tapi itu beda. Saya belum belajar. Ente. Kadang-kadang. Gitu. Marah dia pak. Terus gua mikir ya. Berarti dukun-dukun yang kebal suntik itu. Eh. Anda belum divaksin. Aduh. Udah deh. Lu jangan ngurusin ini pak. Lu sampai DPR ngurusin itu bro. Sampai DPR. Gua hina. Gua yang pertama kali menghina-hina DPR. Nanti anda lihat. Bodoh amat. Bodoh amat. Enggak. Tadinya gua mau mulai hadirin pesulap merah di DPR. Itu lebih menarik ya. Itu kayaknya lebih menarik sih. Untuk membuat masyarakat kita tertawa sedikit kayaknya itu menarik. Tapi masyarakat kita senangnya keributan memang. Ya memang. Waduh. Waktu tadi gua sebelum kesini. Oh ini Pak Sahroni yang kemarin dibully gitu. Bayangin dong. Serius. Lu bener naik lift. Itu nenek-nenek lagi. Nenek. Bener suar. Eh tanya dikit tuh. Kasusnya itu DS gimana? DS apa tuh? Eh DS. Sampai lupa gua namanya. Siapa? Aduh. Adam Denny. Adam Denny. Oh ya udah gua perkarain. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Lagi mau banding dia. Lagi mau banding. Yang kedua lu mau ngelaporin lagi. Udah. Udah. Ya ngomong 70 miliar. Lu ngelaporin kenapa? Tersinggung. Karena duit lu lebih dari. Adam Denny bos. Siapa bos. Ngapain gua ngeronduk 30 miliar. Gua mendingan beli Bugatti. Bener. Bener. Enak lu bisa kebutan. Lah dia. Ngeliat mukanya aja males gua. Iya sih. Yang paling parah bos. Itu si perempuan itu. Dibilang gua ada affair sama dia bos. Lu ada main sama tuh cewek. Iya. Yang dari Bali tuh. Lu ada main sama tuh cewek. Ya Allah bos. Gua udah liat bini lu bos. Kayaknya gak mungkin bos. Bos sama pembantu gua cantikan pembantu gua bos. Iya. Maaf ya bos. Saya jangan dipenjarakan ya. Saya mengatakan gini. Tidak mungkin sama si Roni itu ada affair dengan wanita itu. Kalau ada affair mungkin. Tapi tidak dengan wanita itu. Hahaha. Iya enggak. Kalau misalnya sah Roni selingkuhan dengan artis A. Wah mungkin. Itu kan oke. Ya. Jadi naik harga diri. Bener. Iya enggak. Tapi kan ya oke lah ya. Ini udah enggak. Terus sama dia pula. Ya Allah ya Tuhan. Kulitnya masih bagusan gua. Iya betul. Kalau itu gua yakin dia enggak. Kalau itu gua yakin. Itu tau selera dia. Kalau itu gua yakin. Tapi thank you ya bro ya. Thank you banget. Thank you banget. Ya gua berharap aja maksudnya sekarang masyarakat lagi ngeliat DPR banget nih. Oke. Dan lu salah satu tokoh yang diliat terus sama masyarakat nih. Karena lu salah satu orang yang tiba-tiba berani main sosial media ngomong sembarangan. Lu sama Pak Mahfud hampir sama lu. Jempol kadang suka iseng. Jempol kadang iseng gua begitu liat. Ya orang gila nih. Dan lagi banyak kan gua mesti declare nih. Bahwa Instagram gua adalah profit by gue lu. Bukan admin. Itu tuh semuanya lu. Itu gue. Oh. Itu by gue langsung. Berarti lu resah gitu tiba-tiba. Pokoknya semua orang yang beri masukan Pak Soroni begini. Lu kan mewakili kita begini. Gua dibantai lu. Iya. Tapi gua bilang. Gak masalah gua bilang. Lu mesti tahu negara ini negara besar. Sudahi omongan tentang Tadi Sambu. Dan kita move on urusan yang lain. Kalian masih bisa awasin yang lain. Terkait DPR, kalian kritik saya boleh. Gak ada masalah. Perlu kritikan untuk memperbaiki kekurangan. Tapi apakah Republik ini benar? Belum tentu. Benar bos. Ya memang. Pasti banyak kurang. Kalau itu gua hadepin bos. Tidak masalah. Kalau itu dihadepin lah ya. Kuat ya Pak. Oke bro. Terima kasih ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kasus-kasus lainnya. Mudah-mudahan kita tuh. Kita podcast-an ngomong tentang bagaimana perjalanan Amatsya Roni dari dulu. Sampai jadi sukses. Sampai beraksi. Sampai apa gitu lah Pak. Jangan kasus. Nanti aja bos. Kalau udah jadi presiden beneran baru gua duduk sini. Ya bener ya? Langsung. Dulu jadi presiden. Pokoknya di landing pertama gua langsung sebelum ke istana kesini bos. Bener ya? Bener bos. Pegang nih catet nih. Bener ya? Langsung. Sebelum ke istana gua kesini bos. Jangan kayak kombes ya. Kombes kayak bintang 1 berlaku abis itu. Wih itu udah itu. Bentar lagi penjara. Udah penjara sih. Terima kasih ya bro. Terima kasih ya bro ya. Terima kasih ya bro ya. Sukses terus. Okay. Let's close this. 5 4 3 2 1. And close the door.